Halo guys, balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Mombiti Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share ya ke teman-teman kalian Follow juga akun instagram aku Baiti Maser Terus, buat teman-teman yang mau ngikutin aku live streaming Hampir setiap malam loh, jam 10 malam Linknya ada di description box ya Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan bahas tentang video call syariah ya Hmm, hayo Kalian sering ya Hmm, sini, 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 sini ya Aku kasih tau Guys, apa sih sebenernya video call syariah? Hmm, ini adalah video yang bisa menyenangkan para laki-laki ya gitu kan Melampiaskan susahat gitu kan bahasanya Hmm, ya tapi agak sedikit Gentle ya, maksudnya gentle, eh gentle lagi apa bahasanya? Agak sedikit keren ya gitu loh Karena dia modal gitu kan Gak ketang-ketang 50 ribu kan ya Dia modal duit gitu kan Tapi jujur sih ya gitu kan 50 ribu, 150 ribu, 300 ribu Wih, kalau kata aku sih mending daripada kamu itu kayak begituan Apa ya? Ah, yang pasti-pasti ajalah Yang nyata-nyata ajalah gitu loh Kenapa sih kamu harus halu? Kenapa sih kamu harus kayak Apa ya? Cuman bermodalkan suara Bermodalkan visual yang kamu tuh gak bisa menyentuh gitu loh Ah, tapi ya gak apa-apa sih ya Mungkin itu adalah kebahagiaan kamu ya Sebagai seorang laki-laki It's okay, no problem Jujur untuk aku sendiri ya Untuk aku pribadi Gak mungkin lah, gak pernah ya Tapi ini disclaimer ya Ini hanya untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah Ataupun sudah berkomitmen akan hal ini ya Kalau di luar itu ya lain gitu ya Beda cerita ya Nah, dulunya gak percaya gitu loh Maksudnya kayak Hah, ada ya laki-laki yang Apa ya Mendapat kebahagiaan Yang bahagia hanya cuman Begini doang gitu kan Kayak Kok bisa gitu kan Nah, tapi nyatanya ada Dan Ini Juga bisa menjadi bermanfaat loh Buat kalian yang memang sudah menikah Dan harus terpaksa Berjauhan Hmm Ya Tapi jangan salah-salahan ya Harus menggunakan aplikasi-aplikasi Yang memang dia Worthy Yang memang dia Aman Begitu ya Gak apa-apa Kamu itu mau syari-an gitu Gak apa-apa Terserah Itu hak kamu gitu kan Cuman ya Ini terutama buat ciwi-ciwi Nih ya Kalian harus tahu Bahayanya Eh, gak cuman ciwi-ciwi sih Cowok-cowok juga harus gitu loh Yang cowok juga ada Manfaat Dampak negatif dan buruknya Si ceweknya juga Apalagi Begitu ya Nah Hati-hati loh ciwi-ciwi ya Jadi Jangan hanya dengan Jangan hanya demi kesenangan sesaat Wah Rusak masa depan ya Hati-hati ya Tidak semudah itu ya Eh, laki-laki mah Rayuannya mah maut ya Gitu Jangan-jangan Jangan mudah dipercaya ya Kamu Jangan mudah untuk melakukan Video call syariah gitu loh Kenapa? Karena Ya Bahaya ke depannya Terus gimana? Gak boleh ya berarti Syariahan kayak gitu Aku gak bilang gak boleh Gini loh guys Ada kalanya Hal itu tuh boleh Ada kalanya gak boleh Ya Yang boleh itu kayak gimana Nah gini Kamu Kalau sudah menikah ya Itu Kalau misalnya kamu itu Terpaksa untuk berjauh-jauhan ya Seperti yang aku kemarin bilang Di setiap video-video aku Kalau Kita Yang belum pernah merasakan Itu tidak akan menjadi kebutuhan Tapi kalau misalnya Sudah merasakan Akan menjadikan Itu sebagai kebutuhan kita Ya kak Nah Jadi kalau orang yang sudah menikah Terus berjauh-jauhan Itu kayak Masa iya sih Mau selama itu menahan Apalagi kalau yang memang kalian Itu Aktif banget Ya Gitu loh Aktif banget Misalnya kayak Dalam suatu minggu Harus sering Atau gimana-gimana Pokoknya intinya aktif lah ya Itu kan susah besti Ya Susah untuk Kayak Jauh-jauhan Terus kayak Gak Itu susah Gitu loh Daripada nanti jajan Atau daripada nanti Tidak tercukupi Ya Gitu kan Terus uring-uringan Yang mending Syariahan dong Gitu kan Syariahan sama pasangan kita sendiri Gak masalah Gitu loh Ya Ini disclaimer untuk yang sudah menikah Gitu ya Kita sebelum melakukan hal ini ya Kita sebelum melakukan ini tuh kayak Harus komitmen dulu Gak boleh direkam Harus dinikmatin kita berdua Misalnya kan Terus juga harus Ini harus itu Intinya tuh ada perjanjian lah ya Gitu loh Jadi biar sama-sama enak Begitu kan Terus Yang aku heran nih ya Gitu loh Kalau misalnya laki-laki Itu Mencari syariahan ini Kepada Mbak-mbak mecet Misalnya ya Gitu Itu apa gak sayang duitnya sih Serius aku mau nanya Gitu loh Apa gak sayang sih duitnya Walaupun 50 ribu perak 100 ribu 250 300 Itu kan kayak bisa buat Beli rokok kamu Misalnya gitu loh Atau buat beli Apa gitu lah Buat beli kopi Buat nongkrong sama temen Apa gak sayang sih Aku agak sedikit Apa ya Agak sedikit lucu aja gitu loh Sumpah gitu ya Kayak Hah Hanya kayak gitu ya Ini mau maaf ya Gitu loh Bukan bermaksud menyinggung Buat kalian yang suka Syariahan Gitu Bukan maksud Seperti itu Tapi kayak Gimana ya Kayak Jangan sampai Hal ini Menjadi Kecanduan Bagi kamu Gitu Jangan sampai kamu Kecanduan terhadap Video call syariah ini Bahaya Ya Karena orang-orang yang udah kecanduan tuh Biasanya kayak Pokoknya harus Pokoknya harus Kalau gak harus Aku pusing Gak lebih gitu Jangan ya Jangan Menggantungkan semuanya Terhadap mbak-mbak mecet Begitu loh Ya Nanti Apa ya Kasian pesikis kamu Eh kok pesikis sih Kasian kayak Kamunya gitu loh Kamu tuh Nanti bakal dapet yang halu terus Gak dapet yang real Begitu loh Ya Nah Nanti kamu jadi kayak Terobsesinya tuh Kayak Uh nananina banget lah Gitu Bahaya ya Gitu Yuk Sayangi Imajinasi Dan juga Apa ya Dan juga Adek kamu Begitu ya Ya Kasian Nanti dia dapet halunya mu Kan Kapan dapet realnya Begitu ya Apa ya Kalian tahan Seandainya kalian Jauh-jauhan Terus kalian Yang biasanya aktif Ya Aktif Bercocok tanam Misalnya Kalian itu gak sama sekali Kan kayak mustahil lah ya Pasti kan kayak Aduh yang Aduh kok aku Kok pengen banget ya Gimana Aduh Kamu terbayang-bayang Di otak aku Aduh Aku inget Melon 2 kilo Spek Spek Barat-baratan Aduh aku inget Pink-pink merona Misalnya Aku bisa bilang Kalau ini ya Hal ini tuh Kayak bisa menjadi Variasi 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 Percintaan Kamu Gitu loh ya Jadi Tidak boleh Tidak mencoba Kalau aku saranin ya Tidak boleh Tidak mencoba Gitu Disclaimer Ini untuk yang sudah menikah Pasangan halal ya Bukan pasangan haram ya Pasangan halal Sekali lagi Disclaimer Yang sudah menikah Ya Tidak boleh Tidak coba ya Ini Tidak lain Tidak bukan Adalah untuk Kebahagiaan Kamu ya Sekali lagi Mengingat bahwasannya Laki-laki itu Susah ya Kalau misalnya Tidak terpenuhi Gitu loh Dia lebih Uring-uringan Daripada perempuan Gitu loh Jadi kan alternatif ini Sebagai jalan Untuk Keharmonisan Pernikahan kalian Keharmonisan hubungan kalian Sama pasangan Gak apa-apa Kebutuhan Ranjang Pasangan Itu beda-beda Ada yang mungkin Tahan Gak Apa namanya Gak main Berhari-hari Ada yang gak bisa Gitu loh Ada yang gak bisa Nah makanya kan Yang tahu Kasurmu itu adalah Kamu sendiri Dan pasangan kamu Kan Jadi ya Ya udah Gitu loh Kalau memang kamu kiranya Tidak bisa menahan Ya Gimana lah Jalan Supaya selalu Terpenuhi Begitu Jangan sampai kamu Icip-icip di luar Ataupun Jangan sampai Apa ya Jangan sampai Kecanggihan teknologi Jaman sekarang Ataupun Kemudahan hal-hal Yang untuk Seperti itu Jaman sekarang tuh Memudahkan kamu Untuk Melakukannya Begitu Ya Gitu Pokoknya Ambil sisi positifnya Gitu loh Walaupun Sekarang Kayak Marak banget Kegiatan Seperti ini tuh Kayak Dilakukan Untuk yang Kayak Maksudnya Kayak Gitu tadi Yang aku bisa bilang Mbak-mbak mecet Begitu kan ya Itu Tapi Cobalah Kalian Terapkan Yang udah menikah ya Kalian coba Ambil sisi positifnya Jangan Kalian sama Mbak-mbak mecet Tapi kalian sama Pasangan kalian sendiri Gitu loh Ya Menurut aku Menantang sih Woi Dia jauh disana Aku jauh disini Tapi kebutuhannya Tetep Jalan Gitu kan Duit lancar Kasur lancar Semua-semua lancar Kan apa gak bahagia Begitu Ya Nah Ya gimana ya guys Namanya juga kebutuhan Gek Kalau gak terpenuhi Kan ya Gimana Gitu kan Wuh Alangkah indahnya Besti Kan Kalau misalnya Terpenuhi dengan baik Tercukupi dengan baik Wuh Mantap jiwa Ya Ah Mantap Kan Oke guys Aku punya tips ya Buat kalian Yang ingin melakukan Video Kalau syariah Ya Kalian Catat 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 Ya Jadi kalian Kalau misalnya Mau melakukan Hal ini Yang pertama kali Yang harus kalian lakukan Adalah Persiapkan Persiapkan dalam arti apa Atur tanggal Loh Kok pake atur tanggal Iya dong Ya Gak mungkin kan Kamu gak mau kan Kalau misalnya kayak Kamu tiba-tiba Lagi sibuk nih Dengan aktivitas kamu Tiba-tiba Ayang Beb Telepon Ayang Aku pengen Begitu Kan kayak Aduh gimana Kerjaan belum beres Tapi kok ini Kan gak enak ya Nah Atur tanggal Besti Ya Atur tanggal Nah Terus yang kedua Jangan asal main Aplikasi Besti Ya Nanti kamu bisa-bisa Nganu lagi Ya Nah Kamu bisa pake Aplikasi WA lah ya Atau Skype Atau Zoom Atau Apa ya Aku lupa Pokoknya buat kalian yang tau Bisa komen lah ya Pokoknya yang aman Begitu ya Terus abis itu Kalian Harus Bener-bener Meyakinkan Pasangan kalian itu Mau Eh Mengetahui Kalau pasangan kalian itu Mau Jadi jangan kayak Karena paksaan Gitu Itu gak akan enak Ya Yang jelas Kalian harus berkomitmen Dalam hal ini Gak boleh Yang satunya komitmen Yang satunya enggak Pokoknya harus komitmen Ya Gitu Oke Sampai ketemu di video Aku selanjutnya Bye 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 selamat menikmati